Oke people with the spirit of learning disini kita coba pahami terlebih dahulu brief project yang sudah diberikan oleh klien atau manager kita kita akan membangun sebuah project terkait komputer based test disini biasanya digunakan untuk melakukan uji kompetensi dari students ataupun karyawan di dalam sebuah perusahaan jadi seperti ini ya biasanya kita sudah tidak menggunakan kertas lagi kita semuanya menggunakan sistem pada komputer ataupun laptop dan disini nanti kita bisa melihat hasilnya jadi memang lebih cepat ya untuk proses melakukan komputer based test ini lalu ada beberapa fitur yang perlu kita bangun nanti seperti user role kita harus bedain mana guru, mana karyawan, terus juga mana manager seperti itu terus nanti kalau rolnya adalah seorang guru atau manager dia bisa bikin kelas atau subjek terbaru di dalamnya itu banyak testnya oke berupa pertanyaan, pilihan ganda ya atau multiple option choice nah selanjutnya si manager ataupun guru nanti bisa menambahkan murid kepada kelas atau subjek tertentu sehingga murid atau karyawan tersebut dapat mengikuti tes yang sudah diberikan karena biasanya beda murid, beda karyawan, beda subjek ya misalnya kamu bekerja sebagai UI UX berarti nanti subjeknya UX design seperti itu lalu ada beberapa fitur penting lainnya seperti disini jadi bisa kita simpulkan bahwa brief dari proyeknya cukup jelas ya nanti kita tinggal proses development aja menggunakan Laravel agar lebih cepat dan juga mudah di maintenance dan disini kebetulan dari designer mereka juga sudah menyediakan sebuah user flow seperti ini ya jadi biasanya klien kalau punya designer mereka sudah bikin user flow juga nanti teacher bisa nambahin kelas baru, mengatur data-data kelas menambahkan student atau karyawan kepada kelas atau subjek tersebut membuat pertanyaan baru dan juga sebagainya bahkan disini student juga bisa login bisa daftar akun dulu lalu login setelah itu dia akan mengerjakan beberapa tes yang sudah diberikan oleh atasannya misalnya guru atau manager seperti ini nanti bisa kelihatan oh ternyata si student ini atau karyawan ini gak lolos nanti dia bisa menghubungi manager atau teacher seperti itu ya jadi sebenarnya aplikasi yang kita bangun ini bukan buat cuma sekolah doang tapi bisa diimplementasi ke beberapa proyek lainnya seperti perusahaan atau organisasi lainnya seperti itu lalu kalau kita lihat disini dari biasanya dari manager kita juga senior ya senior programmer ataupun project manager juga sudah bantuin kita bikin ERD atau entity relationship diagram jadi ERD ini seperti blueprint dari proyek yang kita bangun kali ini dimana kita bisa melihat ternyata proyek ini kan nanti ada backendnya ya terhubung dengan database nah disini kita perlu membuat beberapa table di dalam database tersebut jadi disini ada table pengguna terus juga ada disini ada kategori ada table course ya atau subject lainnya terus juga ada jawaban dari si ini student tersebut ataupun karyawan tersebut lalu juga ada kira-kira di subject atau kelas tersebut siapa aja sih karyawan atau studentnya yang mengikuti subject tersebut itu semua kelihatan disini jadi tanpa ada blueprint seperti ini nanti kita ketika proses penyimpanan data itu agak bingung ya bahkan kalau gak ada user flow juga cukup membingungkan jadi ketika membangun project yang perlu kita miliki adalah briefnya seperti apa goalnya seperti apa lalu kita biasanya minta user flow dari team designer seperti ini dari user flow baru kita bikin ERD seperti ini jadi nanti kedepannya ketika kita bikin relationship antara table itu lebih mudah lagi karena kita punya bayangan besar ya kalau gak ada ERD kita bingung kira-kira kita bikin table apa ya terus dari table ini punya hubungan ke table mana lagi ya seperti itu nah buat teman-teman yang mau belajar ERD silahkan mengikuti kelas saya di website bitwithangga.com kalian cari aja ERD seperti ini ya nanti ada paling atas dan ini kebetulan kelasnya gratis jadi kalian bisa belajar memahami apa itu ERD terus bagaimana cara membuatnya seperti itu oke jadi ini penting banget buat programmer pemula yang ingin membangun aplikasi website ataupun mobile harus dimulai dari memahami brief lalu membuat ERD terlebih dahulu sebagai blueprint dari proyek tersebut jadi silahkan dipelajari dulu kelas gratis ini ya selamat menikmati oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati